Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021 untuk mencegah penularan COVID-19 di Indonesia yang termuat dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang penyediaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang mulai berlaku sejak 6 Mei hingga 17 Mei atau selama 12 hari Menjadi perhatian serius banyak pihak, diantaranya Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zarin Dirinya menyebut, pemerintah secara nasional dari Presiden, Kepala Daerah yakni Gubernur, Wali Kota dan Bupati dalam rangka menekan penularan COVID-19 memang bersifat emergensi Hanya saja menurutnya, Kepala Daerah sepatutnya menjelaskan tentang pemberlakuan aturan tersebut dengan baik termasuk penyebab penularan COVID-19 diantaranya karena ramainya orang berkumpul tanpa menerapkan protokol kesehatan secara baik Dengan demikian, menurutnya masyarakat juga memahami putusan pemerintah mengambil sikap berhati-hati terkait mudik apalagi pelaksanaannya bisa menggunakan fasilitas kendaraan umum dengan penumpang yang bertumpuk-tumpuk sangat rentan terjadi penularan menurutnya, apalah artinya mudik apabila kita maupun keluarga terancam dari sisi kesehatan Saya pun tidak bisa mudik, mungkin Anda tidak bisa mudik Banyak orang juga yang tidak bisa mudik gitu kan Dan saya mohonlah ya, jangan dibawa ke mana-mana nih Nanti ke Pilkada, ke Pilk, ke sisa-sisa Pilpres Saya pikir kita positive thinking saja bahwa ya, waktu-waktu ingin berjumpa dengan orang tua itu saya pikir juga masih ada lah ya, pilihan-pilihan waktunya Tidak ada hari raya Ido Fitri kan, dalam kesempatan-kesempatan lain Karena memang situasinya seperti ini Nah, saya yang khawatir itu nanti terjadi pertentangan ya, olo-oloan gitu kan di media sosial dan sebagainya Tak hanya itu, Firdaus juga berharap diberlakukannya aturan pelarangan mudik ini hendaknya tidak menjadikan antara kepala daerah untuk saling menyalahkan apalagi ajang untuk mencari panggung dengan mencampur adukan persoalan COVID-19 dengan kontestasi politik karena menurutnya, untuk panggung politik akan ada waktunya jika musim Pilkada ataupun Pilk tiba Endrapon TV memberi tekan